Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. PPLH Mangkubumi Tulung Agung mendorong percepatan pemanfaatan lahan hutan yang masih kosong dengan skema perhutanan sosial. Target luasan lahan yang mampu dikelola yaitu sebanyak 10.000 hektare, sebagian besar di wilayah selatan Tulung Agung. Skema pengelolaan hutan sosial ini yaitu didasari kerjasama antara pihak kelompok dengan kementerian secara langsung. Di Tulung Agung, sejauh ini sudah terdapat dua dari tiga kelompok yang mendapatkan SK Kemendagri untuk mengelola hutan sebagai kawasan hutan sosial. Hutan sosial ini diharapkan mampu mendorong ekonomi masyarakat pinggiran karena sekitar 70% hasil keuntungan milik kelompok. Meski berorientasi pada profit, secara teknis pengelolaan hutan sosial ini juga ditetapkan beberapa syarat dalam penanaman-tanaman musiman. Tahun ini, PPLH mendorong sedikitnya akan ada 15 kelompok yang melakukan pengurusan izin kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Keuntungan utama dari kegiatan ini yaitu pelestarian hutan yang juga mampu memberikan imbas profit kepada masyarakat sekitarnya. Untuk tahun 2019 sebelumnya kan mengajukan tiga kelompok kan, tiga desa. Untuk proyeksi tahun 2021, PPLH akan ajukan sekitar 15 desa. Itu di melibuti Kecamatan Tanggung Gunung, Kecamatan Campur Darat, Kecamatan Kucang Laban, Kecamatan Kalidawir, Perjotangan. Itu hanya semuanya skema izin pemanfaatan. Jadi skema yang kita damping ini lebih ke skema izin pemanfaatan, karena memang kita tahu kan di daerah selatan tutupannya kurang 10%. Artinya ya program PHBM itu kan dalam artinya tidak sukses di Tulungagung yang untuk selatan ya. Kalau yang utara misalnya kayak Sendah, Bagarung, Ojo itu relatif tutupannya bagus. Itu skema cocok skema Kulinkaka ya, Kepitraan Kehutanan itu. Artinya kegagalan mengelola hutan kan banyak faktor nih. Mungkin kurang humoris hubungan dengan petani, dengan perung, mungkin bagi hasilnya nggak cocok gitu-gitu loh. Mungkin memang situasinya secara sosialnya belum selesai lah hubungan antara perung-pertani dengan masyarakat. Kayaknya yang di selatan dipilih? Itu sekitar hampir sekitar 10 ribu hektare lah itu. Yang lahan-lahan kosong yang udah kita identifikasi ya. Itu memang udah siap kita proyeksikan untuk kita ajukan di tahun 2021 ini. Sementara itu pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jatim turut memberikan pesan kepada Kepala Daerah terkait untuk tetap mengawal kegiatan yang berlangsung di Kehutanan Sosial. Sehingga tetap ada jalinan komunikasi dari stakeholder daerah kepada kelompok pengelola hutan sosial. Kami cukup bangga ya, jadi apresiasi terhadap keberhasilan capaian PES di Jawa Timur. Bahwa berdasarkan data, saya mendapat saat ini sudah ada 290 SK izin PS yang sudah dikeluarkan oleh Menteri LHK di Jawa Timur. Saya kira juga pada kesempatan hari ini kami apresiasi kepada rekan-rekan pegiat PES dari PPL Hamaku Bumi yang sudah mempertemukan di tingkat region di Tulung Agung para pihak terkait yang berkepentingan dalam mengawal masyarakat hutan untuk bisa mengupayakan pemanfaatan lahan hutan untuk menambah kesejahteraan mereka. Yang kedepannya harapan kami juga bisa lebih banyak masuk lagi di proses pendampingan di PAS KA Ijin sebagaimana amanah surat edaran dari Kementerian Agri bahwa kehadiran Bupati bersama OPD-nya untuk membawa program-programan pengentasan kemiskinannya bagi masyarakat sekitar hutan. Dari Tulung Agung, Latif Syaifuddin, Garda TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.